Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu armada terbaru dari MPS ya ini adalah armada Discovery yang pertama ya dari MPS dan bagi kalian yang sebelum-sebelumnya itu bilang Bang share mod Discovery dong Nah ini sudah di-share dari MPS ya ini versi free nya ya kalau yang DC 123 itu yang sel ya jadi kalian bisa langsung mendownloadnya di deskripsi ya untuk linknya dan untuk livery nya ini dari Mas Raffi Skania kalian bisa langsung juga mendownload linknya sudah saya taruh di deskripsi ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung aja kita akan review dari depannya kita dari depan kita nyalakan lampunya dulu untuk lampunya seperti ini ya ini kurang lebih kayak modsel tapi untuk lampunya tidak ada discovery yang generasi yang kedua lampu jauhnya seperti ini sen kanan lalu sen kirinya seperti ini lampu hajidnya seperti ini dan kita cek untuk wiper disini menggunakan wiper tegak dan kita buka untuk pintunya disini pintu yang terbuka hanya pintu bagian depan saja ya nanti yang pintu belakang itu kalau nggak salah ngikut animasi ya jadi kita langsung aja kita cek untuk bagian belakang atau buritanya disini untuk lampu hajidnya sudah menyala ya lalu sen kanan sen kiri juga sudah menyala lampu malam lampu rem atau memundur juga sudah menyala ya disini tidak ada kendala lalu setelah itu kita cek untuk bagian interior untuk bagian interior seperti ini ya ini ciri khas dari subung rahayu untuk dashboardnya ini simpel sekali ya tidak ada fitur-fitur yang seperti bus bus SD atau UHD atau beluk double decker ya disini simpel sekali untuk tombol-tombolnya hanya ada tombol lampu dan tombol-tombol seputar mesinnya ya lalu kita cek untuk bagian animasi animasi pertama ini membuka pintu belakang lalu animasi yang kedua juga disini mengubah dari wiper tegak menjadi wiper tidur ya jadi ini biasanya dibuat untuk bis harapan jaya atau bis lain yang menggunakan wiper tidur ya lalu untuk animasi ketiga ini menghilangkan mayang ya atau lamu mayang yang ada di atas ini biasanya kan busumber kencaono atau subung rahayu itu menggunakan lamu mayang ya ciri khasnya itu dan bagi kalian yang berminat dengan modnya serta liverynya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan ya nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya melihatkan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya pembicaraan channel salam busit mania